bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih di gondes jayafam ya mas anak ya iya iya alamatnya pak cuman anak alamannya desa purwadadi ketamatan ringenrejo ringenrejo kabupaten kediri kalau nomor hp nya nomor hp nya 08564 888 9895 oh yang ini mas Anang ya iya iya seperti biasa mas Anang nanti kita sambil keliling gitu sambil tanya-tanya bisa mas Anang ya iya iya siap mongong sambil masuk ya mas Anang ya mongong kalau ini kandang, kenapa mas Anang nih? ini kandang kolo nih bentar ini bagaimana mas oh kebalik mungkin ini kandang kolo nih nah kandang kolo nih ini kandang kolo nih ini betina yang siap karet kolo nih sama jantang FW oh dicampur aja mas Anang ya? iya iya dicampur aja yang ini ini betinanya apa mas Anang ya? yang ini yang ini full blood oh pantes bulat yang Anang ya kandangnya Rocky oh full blood Rocky yang ini bulat yang Anang ya? iya 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 nah itu split sama galurnya split oh ini juga full blood mas Anang? iya peranakan sendiri terus yang merah ini mas Anang? merah ke 3 eh 3 nah kita koloni sama jantang full blood galurnya GA dan galurn AR ini di koloni berapa bulan mas kalau gini mas Anang? 2 siklus 2 siklus mas Anang ya? iya 1 siklus 21 hari iya kita tunggu lagi kalau 2 siklus sekitar 40 hari udah gak minta lagi insya Allah binting 1 bulan hampir 1 bulan setengah mas Anang ya? iya betul 4 nya 42 lah 42 adik nanti birahi pertama bisa dikawin sendiri sama jantannya mas Anang ya? betul betul kalau nanti birahi lagi berarti dikawin iya woy ini ini jantannya full blood apa mas Anang ini? full blood gabon air gabon air besar sekali ini terus kita lihat yang samping mas Anang ya? iya iya kalau yang 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 samping ini apa mas Anang? ini F3 oh ini F3 ya? iya ini F3 tapi ini sudah insya Allah positif amel sudah 40 oh 4 iya kita pisang sama berjantan oh ini yang sudah 2 siklus tadi mas Anang ya? iya tinggal menunggu kita nanti tes sekitar 3 siklus kita tes pakai tes oh pake tes gamelan juga ya di sini mas Anang ya? iya kalau ini sudah besar-besar ini itu Pak Anang ya? sudah Hindu ya Pak Anang ya? iya Hindu yang tadi? Doro? masih Doro? ini sudah Hindu saya kasih 2 saya kasih 3 yang 3 yang mana Pak Anang? yang 3 yang besar oh yang besar ini besar sekali ini sudah 3 kali lumayan beranak 3 3 F3 ini 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 cuma habis melahirkan mas Anang ya? belum di kondisi nanti kalau udah hamil paling bolet ini iya 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 mengajar Enang nggak digemukan kalau siap kawin malah dikuruskan oh kondisian baru dikasih protein yang tinggi untuk pertumbuhan janin yang dalam misalnya bener-bener nah jadi biar nggak cepat jadi dikuruskan malah malah dikuruskan ya siap kawin harus dikuruskan dulu banyakin hijauan hijauan oh pengaruh jualan itu kegemukan juga sulit bidahi mungkin misalnya ya? betul-betul terlalu gemuk sulit nanti kalau udah positif baru monggo di pakai pakan yang lebih baik iya terima kasih terima kasih kalau yang ini mas Enang ini juga F3 sama bulglar ini juga dikawinkan tuh mas Enang? iya itu poloni itu baru tetap capek susunya masih kelihatan oh ini baru disapeh anaknya terus dikumpulin lagi gitu mas Enang ya? biar tetap produksi kita hmm F3 ya ini mas Enang ya? F3 poloni sama Ajwi FB-nya umur 1 tahun masih 1 tahun tuh mas Enang ini? iya udah besar ya mas Enang? iya temen-temen galurnya apa mas Enang ini? sama itu gabungan R itu oh sama-sama yang ini tadi ya? sama oh sama karena kita nunggu import untuk regenerasi iya bisa import angka 20 oh yang terbaru digontes nanti kedatangan import import semua ini mau digeser pakai cari F aja yang yang oh jantanya buat ngawin F yang deboner iya nanti ada disini kita coba oh ada disitu tak masuk ya mas Enang ya? ya nah ini kalau yang disini kandang apa mas Enang? kok di kotak-kotak sendiri? udah insya Allah positif hamil biar nggak nggak keguguran kita pisah biar nggak oh seruntukan gitu mas Enang ya? nggak seruntukan kita pisah kandang termasuk kandang melahirkan ini oh sampai melahirkan nanti disini sampai anaknya ini F4 ini oh ini udah F4 ini iya F4 ini ini anaknya udah laku mas Enang? udah laku 2 bulan kemarin oh 2 bulan udah lumayan masih kemarin oh iya anaknya untuk permintaan sendiri bagaimana mas Enang? di kambing buru ini? mas sangat-sangat sangat menjanjikan permintaan banyak iya sampai 2 bulan udah diambil ya mas Enang ya? iya 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 takut nggak kebagian mungkin banyak yang pesen ya terus yang ini mas Enang? kok bosat? F2 oh F2 F2 dulu oh ini F1 F1 lahir F1 terus lahir lah ini F2 wah ini pantes iya warnanya masih dominan Senduro mas Enang ya? hampir besar ini kalau mau bikin jumboan F1 lokalnya pakai Senduro bagus tapi jadinya warnanya ya gitu hmm kalah diwarna ya mas ya? karena tapi kalau badan nggak bisa diboongin juga badannya hampir sama FB ya mas? iya malah bisa lebih tinggi ini nggak bisa nih kalau pakai daging nyetanya harusnya pakai hmm Senduro cuman kadang beberapa orang ada yang fanatik warna mas Enang ya? iya terus pilihan telinga harus tepat karena Senduro kebanyakan kan melintir nih oh iya iya kita cari yang orang-orang yang gedung nongkol oh ada ya Senduro telinga gedung nongkol ada yang keluar tanduknya ada oke mas Enang lanjut di yang sebelah ini mas Enang eh dah kalau ini nah ini anaknya F2 ini jadinya F3 oh ini anaknya ini? iya jadinya ini lebih bagus lagi rewasnya udah nggak nggak iya iya kan tapi dari kelebarannya lebar anaknya mas Enang ya? iya makin kesini tapi kan makin pendek iya makin pendek lebih lebar ini mas Enang? iya satu kilan ada loh ini tapi anaknya F4 lebih bagus lagi lebih pendek tapi ini lebih lebar iya itu kalau keluar kepala merah ya udah wah kalau kepala merah udah kamar FB di awalnya kan induknya putih jadi ya pelan-pelan kita kalau ini sama kepala merah orang nggak tahu dikira FB ya mas Enang ya? iya iya ini berarti belum ini hamil pertama mas Enang ini? iya belum ya iya soalnya kalau mau bikin cetak anak yang bagus iya minimal kita kawinin dalam bobot 40 kg 40 kg up 45 kg lebih bagus nanti di anak besar-besar oh kalau usia mas Enang? usia lihat bobot kalau saya usia mau satu tahun satu tahun setengah nggak apa-apa oh kalau birai pertama di usia 89-69 kalau berat badannya udah 40 monggo iya kebanyakan masih 30an gitu mas Enang ya? iya 30 karena pengaruh pakan pakan yang kurang bagus apa-apa putihnya dipakan dipakan oke kita nanti tanya pakannya kita lihat dulu yang dikandang sini mas Enang ya? kalau ini mas Enang? ini F3 ini oh F3 iya ini juga hamil kayaknya udah bosan mas Enang iya ini hamil kalau iya ini kepala merah iya ini kepala merah kalau secara bodi sebenarnya bagus yang bagus yang putih ini tadi mas Enang ya? dari apa? senduro dari senduro makanya nyetak warnanya ini yang susah kalau iya ya plus minus ya mas Enang ya? nah makanya kita pilih pilih nanti yang bagus-babis pakai senduran sendiri wah ini udah hamil besar mas Enang ini? atau belum ya? iya masih 2 bulan ya tapi memang udah digenjot pakan tadi mas Enang ya? iya iya nah terus kita ke sebelah ini bulut mas Enang nah kalau ini Pasifika ini pulibat muri ini apa? yang impor kawin impor mas Enang? iya induk sama jantannya impor semua lahir di sini satu kalah sama sama induknya ini masih usia 8 bulan tapi ini udah kawin tuh mas Enang nah kemarin ini udah offer ya udah saya kawinin oh bobotnya udah sesuai target ya jadi udah 40 lebih 50 ada yang menang? sekitar ya sekitar 50 oh bobot ini sekitar 50an ini Pasifika ya mas Enang ya? ini Pasifika ini ini temen-temen kalau full blood itu kalau yang gak tau tanduk puanjang dikira udah tua ya mas Enang ya? ini Sarah ini Sarah ini yang oh juara kemarin mas Enang ya? iya betul yang di kita juara 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 Pak Nanang itu pengaruh enggak? tanduk itu kalau FB kok tak lihat makin lebih panjang itu ya? dibanding iya makin agak jauh dari kepala panjang cepet maksudnya panjangnya ya? kalau FB itu tanduk juga dari bodi dari kepala mata gak sama oh gak sama ya? gak sama ada dirinya masing-masing tiap orang ada kalau dengan keritik ada apa ini kepalanya lebih bentuk gitu mas Enang ya? iya di luar pasung juga wah ada pasungnya juga wah ini dadanya lo webar terus kalau dipegang telinganya tebel iya kok telinganya tebel? oh iya bener tebel kan Enang? iya telinganya tebel untuk tanduk tadi gimana mana untuk cirinya? tanduk kebelakang makin makin di tengah itu ada ada oh jarak ya kalau di Shannen biasanya ada ke F4 ya F5 sudah menyerupain sudah menyerupain cuma dari genetik bodi kita iya bodi yang paling besar bodinya ini kemarin beda gak kelihatan iya iya biasanya cuma di perutai aja ini kayaknya udah sampaiin loh pulang semua ikut punggungnya aja iya punggungnya terus yang ini mas Enang nah ini yang jantanya ini Pasitika jantanya rindu juga Pasitika jantanya ini masih 8,5 8,5 tapi beratnya sudah hampir 70an nih 8,5 sudah seperti ini teman-teman ini kalau kalau monster iya ini ini kayaknya dimasukin agak itu mas ya agaknya ini kita lihat dari atas dulu aja ini lumayan tuh ini loh gak kelihatan nah ini loh cawan jumbo ini 70an ya mas Enang ya 70an oke yang ini tadi yang ini ini yang berarti dua ini sama mas Pasifika Pasifika ada lagi dua disini nah kita lihat disana nah ini loh genetik gak pernah bohong ya mas Enang ini emang beda sih biasanya kalau yang tadi saya lihat yang kayak ini senduro-senduro F ini memang lebih besar tapi tinggi tinggi ini agak rewasnya oh iya ada rewasnya juga ini tadi F3 F3 senduro eh eh masuk mas Enang eh eh salah satu salah satu eh sama eh eh shhh 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 nah eh itu tadi termasuk dibuat perkota menghindari kayak tadi mas Enang ya iya menghindari kayak tadi kalau benturan terus nanti anu muda sayang kasihan iya 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 keluar dulu ini ibu Agus sama Enang yang Ebi yang ini yang dikawinnya tadi ibu ulit juga oke kita lihat yang di sini nah itu Pasifika juga iya oh berarti ada berapa Pasifika di sini mas Enang ada 4 4 datang lagi 2 terus datang lagi dari Mikatel Mikatel kita ambil 12 ekor FB iya ini masih sembunyiin hehehe 12 ekor jadi nanti kita kesini lagi mas Enang kalau pas datang kita lihat nanti bisa Mas Enang yang kita bikin video mungkin antara FB sama yang yang tidak FB biar buat pembelajaran teman-teman iya bisa sama ini ya Mas Enang ya iya ini jantan juga ini usia berapa Mas Enang? ini usia 7 oh 7 di tadi ya iya besar ini juga cuma lagi tidur iya harus jumbo itu Mas Enang di sini dulu yang kalau pakan di sini pakai apa Mas Enang? nah pakan kita pakai bisa jumbo seperti itu loh bisa jumbo ada bisa jumbo ada apa aja apa silase oh ini jeratnya pakai silase ya nah ini gambarnya ini saya ambil ini silase kangkung sama kangkung sama jagung anis lihat kangkung kering itu Mas Enang? iya wuh makanya seperti itu iya ini yang bikin rahasia perusahaan hehehe biasanya kan cuma jagung aja Mas Enang ya? iya karena jagung kadar airnya kan iya oh ditambah iya wah ini loh ini jantannya tadi Mas Enang ya? iya kita nggak sempat masuk karena aktif ya? aktif nanti mungkin yang rencananya di kandang baru sana ada umbaran Mas Enang? ada nanti di umbar gitu Mas Enang ya? iya nunggu kayak di luar-luar tuh dikasih umbar iya biar apa sih Mas Enang kalau diliarin gitu? nah perkembangan tubuh tulang untuk perkembangannya lebih bagus biar lebih panjang kalau lari-lari apa gitu pertumbuhan tulang lebih bagus kalau di kotak-kotak ini geraknya kurang-kurang ya Mas Enang ya? iya biar lebih siset lah cuma ini posisi pada benteng udah kain makanya saya kotak-kotak sendiri hmm iya iya oh mungkin pembesaran Mas Enang ya? iya makannya biar nggak rebutan itu lebih bagus terus selain silhasa apa Mas Enang? itu konsentrat konsentrat sedikit saja konsentrat oh sedikit ya ya kayak konsentrat ya seperti ini nah seperti ini sedikit saja sedikit saja oke makannya memang seperti ini nah karena udah terbiasa kalau ada kambing baru datang biasanya kekulian kita 2 minggu sampai 3 minggu itu biasanya adaptasi nggak terbiasa sama silahse silahse berarti cuma 2 ini Mas Enang? iya 2 aja hijauan itu pakai saratan saya kalau musik hujan gini kan rentan kena apa mempreng ya oraf itu ya Pak? iya lebih baik mending bikin silahse di tong-tong ayat ini silahse ini banyak tongnya iya terus mungkin ada tambahan lagi biar berarti kalau dari bur sendiri berarti genetik dan pakan iya nomor 1 sebenarnya iya untuk apa kita beternak biar seks 1 kesehatan itu nomor 1 kesehatan dan yang paling penting itu rumus pakan pakan itu nomor 1 nomor 2 1 kesehatan 2 pakan kalau genetik itu malah nomor 3 kok kambing jawa pun lokal pun kalau sehat terus makanannya bagus bisa bisa besar iya apalagi yang genetik ini lebih besar lagi oh iya iya nomor 1 tetap kesehatan kesehatan nomor 2 rumus pakan rumus banget kambing bagus full blood pun iya kalau beli dimanapun udah full blood bagus kalau pakannya kurang bagus jadinya gelap bener-bener nomor 1 itu kuncinya dipakan eh kesehatan dulu ya iya kesehatan terus pakan jadi dicari dulu dicari dulu dicari dulu kambing ini kenapa nggak mau makan hmm bener-bener biasanya karyawan terus ada ketombe oh kutu iya 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 makan banyak pun kalau ada kutu wah nggak bisa gemuk bener-bener mas Haneng kalau perawatan mandi di sini berapa kali nanti karena kita musim lagi hujan iya kita nunggu panas nunggu panas kalau sering mandi malah lebih bagus pasal udah panas ya iya iya peredahan darahnya itu kena air langsung jadi jinak yang galak-galak jadi jinak terus yang biasanya sulit hamil itu jadi bisa cepat hamil ini cuci dipanasin itu ada tempat tempat untuk mandiin di sini mas Haneng ya biasanya di sini lihat di sini dipanasin itu nanti kalau udah panas apa baru masuk lagi kandang oke yang di kandang ini udah mas Haneng ya nanti kita lanjut di kandang selanjutnya oke teman-teman kita lanjut di video selanjutnya tetap terus ikuti di konten sahabat sapi kirkata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh